Tiba di TPS 20, Agus bersama istri dan putra sulungnya langsung masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan diikuti warga yang juga ikut mengantri dalam menyalurkan hak pilihnya Rabu pagi ini. Selain melakukan pencoblosan, Bupati Pasangkayu juga kemudian memantau pelaksanaan pencoblosan di beberapa TPS yang berada di dalam kota Pasangkayu. Dalam kesempatan tersebut, Agus mendapati beberapa TPS yang lambat melaksanakan proses pencoblosan. Namun menurutnya kesiapan penyelenggara saat ini cukup baik karena tidak ada halangan hingga pada hari Rabu pencoblosan. Keluarga mendatangi TPS 20 dalam rangka menyalurkan hak aspirasi kami dalam pemilihan presiden dan legislatif. Mudah-mudahan di Kabupaten Pasangkayu semuanya lancar dan semua sukses, semua terkendali. Saya lihat persiapan-persiapan seluruh panitia di TPS sudah cukup bekerja secara maksimal. Mudah-mudahan kerja maksimal ini bisa dihukum partisipasi masyarakat Pasangkayu dalam rangka menyalurkan aspirasinya. Dengan persiapan panitia pelaksana pemilu di TPS, dapat memberikan ruang kepada masyarakat Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan hak pilihnya hari ini. Dari Pasangkayu, Joni Banetonapa, INews, melaporkan.